Seorang pemuda di Kediri diamankan saat reskrim pelres Kediri Kota karena diduga melakukan penganiaan hingga korbannya meninggal dunia. Korban meninggal dunia akibat pukul di bagian dada saat latihan silat bersama pelaku. VCB VCB, pemuda 18 tahun asal Kota Kediri diamankan saat reskrim Kediri Kota karena diduga menganiaya AAS, warga Kabupaten Nganjuk, hingga menyebabkan korban tewas. Korban tewas setelah mendapat pukulan di bagian dada saat latihan silat pada 5 Desember silam sekitar pukul 10 malam di wilayah kelurahan Kaliombo, Kota Kediri. Berdasarkan kronologis kejadian, saat itu pelaku yang sedang mengajarkan jurus pukulan meminta korban untuk menahan nafas, kemudian pelaku melakukan pukulan di bagian dada. Setelah melakukan jurus pukulan pada korban, pelaku melakukannya pada peserta lain. Tiba-tiba, korban jatuh ke belakang dan kepala korban membentur puffing. Korban sempat berusaha ditolong dengan dibawa ke rumah sakit Gambiran 2, Kota Kediri. Namun sesampainya di rumah sakit, korban dinyatakan telah meninggal dunia. Saat ini, polisi telah melakukan pemeriksaan kepada 9 saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Polisi juga mengemankan barang bukti celana dalam milik korban berikut pelaku untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka akan dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP atau pasal 359 KUHP. Sampai kita bawa dulu ke rumah sakit kemarin, setelah kita juga dapat adon dari masyarakat juga. Sehingga kita bawa ke rumah sakit, setelah kita lakukan otopsi di sana, ternyata hasilnya bersesuaian dengan fakta-fakta yang ada. Terima kasih telah menonton!